Bantuan juga diberikan oleh kepolisian daerah Jawa Tengah yang membagikan ratusan paket sembako kepada pengemudi ojek online di Kota Semarang. Pembagian dilakukan dengan tertib dan menerapkan social distancing. Dengan tertib dan tetap mematuhi social distancing, Direkturat Intel Kampolda Jawa Tengah membagikan satu persatu paket sembako dan uang tunai kepada para pengemudi ojek online di salah satu kantor ojek online di Kota Semarang. Selain di kantor ojek online dengan menggunakan mobil bak terbuka, petugas juga berkeliling menemui pengemudi ojol di jalan atau yang sedang menunggu orderan. Dengan bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban para pengemudi ojol di tengah dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Polres di Jawa Tengah. Bencana dunia lah kita katakan ya, khususnya di Indonesia ini bencana nasional karena adanya pandemi virus corona COVID-19. Yang mana tujuan kami adalah membagikan sembako dan bantuan uang tunai kepada para mitra gojek. Kemana sebagai bentuk rasa kasih sayang kami kepada mitra gojek yang rela berjuang untuk membantu para masyarakat yang tetap di rumah. Nah itu program permintaan masyarakat tetap di rumah supaya tidak membantu penyebaran. Ya selama COVID-19 ini ya agak menurun karena penumpang juga tidak ada, goputnya ya lumayan lah tapi omsetnya turun 50 persen lah. Pol Dajateng yang telah memberikan paket sembako ini untuk para driver ojol yang bekerja di jalan. Para masyarakat mohon di rumah saja biar kami yang bekerja. Terima kasih Pol Dajateng.